Ngesan, Pemuda Keo, dan Alfion Des. Awal tahun 2020 ini, saya sempat berbincang-bincang dengan seorang teman Pemuda Keo, dan dari situ saya mendapat inspirasi untuk membuat sebuah video, jadi kali ini saya mau merealisasikan rencana tersebut. Oke, topik kita kali ini adalah tips melambat kuliah di luar negeri berkaca pada alumni. Setiap peguruan tinggi punya industri tipikal yang dimasuki oleh kebanyakan mahasiswanya setelah lulus, dan sebagai pelajar yang baik, ada baiknya kita belajar dari para senior kita. Kalau di Jepang, kami menyebutnya senpai. Saat menulis esai lamaran atau mengikuti tes wawancara, kita bisa menyatakan hal ini. Kita bisa menggunakan strategi ini, kita berkaca pada alumni peguruan tinggi yang mau kita masuki, dan setelah berkaca, kita punya dua pilihan. Pertama, meneruskan pekerjaan alumni di industri tipikal tersebut, dan yang kedua, membuka jalur yang badu. Lalu, pilihan yang mana yang bisa membuat si pengunci terkesan, pilihan mana yang bagus? Dua-duanya bagus? Ya, dua-duanya sebenarnya bagus. Ya, meneruskan pekerjaan senpai kita adalah sesuatu yang baik, karena setiap peguruan tinggi pasti mau tradisinya mereka wariskan itu terus berlanjut. Dan mungkin jika teman-teman memilih jalur yang ini, jalur mainstream ini, akan lebih mudah bagi teman-teman untuk membuat esai atau menceritakan sesuatu yang nyambung bagi si penguji, bagi penguji teman-teman, karena jalur ini sudah familiar di pekerjaan tinggi tersebut. Sehingga mungkin teman-teman yang bisa membuat si penguji terkesan. Di lain pihak, membuka jalur yang baru juga bagus, karena setiap pekerjaan tinggi mau meningkatkan diversity, kebinekaan di lingkungannya. Oleh karena itu, pekerjaan tinggi mencari calon pelajar yang dapat berkontribusi terhadap diversity tersebut. Jadi teman-teman bisa juga memilih jalur ini. Menjadi pelajar yang unik di pekerjaan tinggi yang mau teman-teman masuki. Dan dengan persiapan yang matang, teman-teman juga bisa kok membuat si penguji terkesan. Jadi teman-teman mungkin mau mereset alumni pekerjaan tinggi yang mau teman-teman masuki, dan memilih jalan yang mana yang mau teman-teman tempuh. Untuk Keo, sebagai contoh, tipikal lulusan Keo itu mencakup politisi. Ada Pak Jun Ichiro Koizumi, mantan Perdana Menteri Jepang. Terus mungkin teman-teman tahu Brian Tanner, anak Keo juga. Kadang-kadang di Instagram saya memposting foto saya dengan Brian Sun. Minggu lalu dia nge-chat saya. Dia ceritakan saya bahwa di kelas, bahwa dia mengambil sebuah kelas, dan di kelas, sensei-nya bilang bahwa Pak SBY, Pak Susilo Bebang Yudhoyono, Presiden ke-6 RI, adalah penerima gelar Dr. Honoris Causa dari Keo. Saya juga baru tahu tentang hal ini. Dan menurut situs Keo, gelar yang dianugerahkan kepada Pak SBY adalah Dr. of Media and Governance, Honoris Causa. Media and Governance itu kampusnya di SFC. Kampus saya dan juga kampusnya Brian Sun. Lalu selain politisi, tipikal alumni Keo adalah bisnismen. Di Jepang, Keo adalah universitas dengan alumni yang menjadi CEO paling banyak di perusahaan-perusahaan divisi pertama, divisi yang paling atas di Tokyo Stock Exchange. Yang mungkin ada sangkut-pautnya dengan image masyarakat Jepang yang menganggap anak-anak Keo itu okanemochi, orang-orang kaya. Saya bukan termasuk anak Keo yang kaya ya, by the way. Oke. Ini ada beberapa alumni Keo yang menjadi bisnismen. Misalnya Pak Akio Toyoda, Presiden dan CEO dari Toyota Motor Corporation. Lalu ada Pak Lee Jae-yong. Semoga saya mengucapkan nama beliau dengan benar. Pak Lee Jae-yong, Vice Chairman dari Samsung Electronics. Pak Lee Jae-yong adalah orang terkaya ketiga di Korea Selatan. Kemudian selebriti, orang-orang yang muncul di depan layar. Contohnya adalah Mas Shou Sakurai, anggota boy band Arashi yang terkenal itu. Ada fans Arashi di sini. Ya, kemudian mungkin teman-teman familiar dengan lagu Plastic Love. Sebuah lagu city pop tahun 70-an atau 80-an ya. Ya, punya tahun-tahun segitu. Penyanyi dari lagu ini, Plastic Love ini adalah Bu Maria Takeuchi. Dan ya, Bu Takeuchi juga adalah lulusan Keo. Di samping itu, Keo juga punya dua astronot. Kelihatannya ini jumlah yang normal. Karena astronot adalah salah satu karir yang paling susah dicapai. Lalu Keo juga punya sekitar 130 atlet olimpiade dan paralimpiade. Tidak sedikit dari mereka yang berkompetisi saat masih belajar di Keo dan melanjutkan karir sebagai atlet setelah lulus dari Keo. Contoh atlet lulusan Keo adalah Mas Ryota Yamagata. Yang Magata Senpai adalah atlet sprint yang meraih medali perak di Olimpiade Rio de Janeiro di Brazil 2016. Yang Magata Senpai juga bertanding di ASEAN Games 2018 dan meraih medali emas. Mungkin teman-teman lihat pertandingannya. Pertandingan waktu itu, ya, medali emasnya diraih oleh Kotingen Jepang. Yang salah satu anggotanya adalah Yamagata Senpai. Dan medali peraknya diraih oleh tim Indonesia. Yaitu Lalu Muhammad Zuhri dan kawan-kawan. Ya, teman-teman bisa mempelajari daftar alumni Keo lebih jauh. Misalnya dari dua artikel Wikipedia ini. Akan sangat panjang kalau kita lanjut mempercayakan alumni Keo di video ini. Oke. Baik, sekarang area yang belum dimasuki oleh alumni Keo. Misalnya, sejauh ini belum ada alumni Keo yang menjadi pemimpin dari sebuah organisasi tingkat internasional. Misalnya, World Bank dan World Health Organization. Setahu saya belum ada. Ya, mau dikoreksi jika saya salah. Jadi, kalau teman-teman berminat masuk Keo, mungkin teman-teman bisa menjadi orang pertama dari Keo yang menduduki posisi tersebut nantinya setelah teman-teman lulus. Lalu, sutradara film. Sudah ada sebenarnya beberapa alumni Keo yang menjadi sutradara film. Namun, menurut pengamatan saya, ini belum menjadi pilihan yang begitu populer bagi lulusan Keo. Perjalanan ini, sutradara film itu kalau ditekuni juga bisa jadi sangat menjanjikan. Karena industri film terus mengalami perkembangan di mana-mana. Baik di Jepang, di Indonesia, di Amerika Selikat. Jadi, mungkin teman-teman juga berminat untuk menjadi sutradara film. Kemudian, aktualis. Aktuaria adalah ilmu yang mempelajari ketidakpastian dalam industri asuransi dan industri-industri terkait lainnya. Pekerjaan ini juga sedang naik daun dan aktualis sedang dibutuhkan di mana-mana. Lalu, fashion designer. Setahu saya juga belum banyak alumni Keo yang menjadi fashion designer. Baik, jadi teman-teman mungkin mau menggunakan strategi ini untuk melamar ke Keo atau penguruan tinggi lain. Dan perlu saya sampaikan beberapa peringatan sebelumnya terlihat di slide ini. Tidak ada jaminan, strategi ini berhasil. Jadi, silakan teman-teman perhitungkan sendiri matang-matang. Lalu, strategi ini juga butuh ruangan ya. Kalau di SI, ya SI pendaftaran itu punya batas maksimal jumlah kata. Kalau di tes wawancara, ya wawancara itu juga punya batas waktu maksimal. Tidak bisa lama-lama. Dan mungkin juga teman-teman sudah pakai strategi-strategi lain di SI atau di persiapan wawancara teman-teman. Saya dulu juga tidak menggunakan strategi ini di SI saya, SI pendaftaran saya. Karena waktu itu SI saya sudah panjang dan bahkan saya perlu memotong tas 100 atau 200 kata biar tidak melebihi batas maksimal. Dan lalu, ya, jalur apapun yang teman-teman pilih, baik itu melanjutkan tradisi alumni atau membuka jalan baru di Amamato teman-teman. Jalan apapun yang teman-teman pilih, teman-teman perlu berhati-hati agar tidak menimbulkan kesan-kesan negatif saat teman-teman melakukan pendaftaran. Misalnya kesan bahwa teman-teman sombong, ya hati-hati jangan sampai terkesan sombong saat teman-teman menyebutkan kelebihan yang teman-teman miliki. Jadi, ya menyebutkan kelebihan yang kita miliki itu penting, ya. Tapi jangan berlebihan, nanti kesannya jadi sombong. Lalu, contoh kesan negatif lain adalah kesan, anak ini banyak ambisi tapi tidak ada kerja. Jadi, boleh kita menyebutkan ambisi-ambisi kita di esayat maupun di wawancara kita. Bahkan itu adalah sesuatu yang bagus, namun perlu disembangkan juga dengan kencana yang matang dan apa ya. Dan mungkin juga portfolio kita sejauh ini. Misalnya kita sudah pernah magang di perusahaan apa saja atau kita sudah pernah volunteer, kerja sukarela di NGO apa saja. Ya, jadi kalau teman-teman mau menggunakan strategi ini, silakan perlibatkan baik-baik apakah teman-teman benar-benar mau menggunakan strategi ini atau tidak. Silakan perlibatkan baik-baik apakah strategi ini benar-benar mengutukkan bagi teman-teman atau tidak. Ya, baik. Itu dia video kali ini. Silakan teman-teman tulis pendapat dan pertanyaan teman-teman di kolom komentar. Sementara itu saya mau pulang ke rumah karena sudah mulai dingin di sini. Ya, ya. Mata deh.